Tadi kita sudah menampilkan para wajah-wajah baru. Sekarang saatnya kita masuk ke Open Mic Challenge. Di sini, wajah lama alias selebritis yang kita tantang untuk open mic secara langsung di depan Anda. Mau tahu siapa selebritis yang jadi korban kita malam ini? Yuk Om Ramon, kita tunjukkan siapa dia. Kali ini kita panggilkan seorang presenter, seorang MC, dan seorang artis terkenal. Yang telah membuktikan bahwa kehilangan satu huruf bukan berarti apa-apa. Kita beri tepuk tangannya untuk Riko Ceper. Ini benar-benar pertama. Gue bilang, gue mendingan biasa, pernah ngimsi di depan presiden. Bagaimana protokolernya segala macam, itu biasa. Tapi yang ini gak pernah, dan ini for the first time. Pertama abis bilang, makanya gue juga, ya udahlah, the show must go on pikirin gue itu. Motivasi saya terima acara di Open Mic ini, beralih profesi, iya. Karena saya serius sekali untuk menekuni bidang tinju. Dan semoga kalau memang saya tampil ini bagus, diterima, saya bisa menjadi generasi penerus bagi Chris John. Dulu ada Elias Pikal, gitu ya. Jadi benar-benar bisa ada korelasinya. Dengan saya bercanda, ngejokes di panggung gitu, dipentas. Sehingga lawan saya tertawa, dan saya kasih uppercut, dieng, jatuh. Itu korelasinya. Sudah pernah mencoba stand-up komedi sebelumnya? Demi sumpah. Ini baru sekali. Baru sekali gak pernah berani. Itu gugup, takut, apa, khawatir, apa-apa? Basah, mas saya. Oh, basah. Kita nikmati kebasahannya Rico Ceper. Beli tepat tangannya, Maria. Banyak yang komplain pertama kali, Benar, Rico Ceper, kenapa lo gak, gak, ini sih, apa namanya, komplain atas nama lo yang itu. Gue bilang, gue dari kecil waktu bayi, lahir, gue gak bisa komplain sama emak gue. Ketika loir makan, apa pakai Rico Ceper gitu. Susah. Dan kan gue gak bisa demo ketika itu. Dan proses loir gue pun termasuk yang sulit. Kalau di dunia kedokteran, katanya, wanita ketika melahir, di sekitar itu suka dipotongin supaya bersih. Dan biasanya kan dia nangis. Kalau bayi nangis, di ngeden, proses normal, dia oe-oe, biasanya sehat. Alhamdulillah katanya. Kalau saya waktu lahir, ibu saya lupa dipotong. Di seputar, ya itunya lah ya, dirapikan rambut-rambutnya gitu. Sehingga waktu saya di ngeden itu tidak oe-oe. Tapi sambil teriak, belayutan, awo. Ini, mama kalau nonton minta maaf. Tapi mama mesti akui kesalahan mama waktu itu. Dulu ibu saya pencinta pohon bonsai. Eee, jadi makanya saya waktu itu gak digedein, jadi kecilin bermaksud siapa tahu suatu saat mahal. Tapi ternyata ya gak mahal juga. Obsesi saya memang tingginya sedoni kusuma. Dengan muka ganteng seperti Leonardo DiCaprio. Dengan kekayaan seperti Donald Trump. Tapi jadinya cuma sekitar 163, berat 60. Tapi orang bilang kalau kecil juga binatang kancil, binatang semut. Biar kecil enak di mood-mood. Itu gue jamin. Ya, masalah R tadi juga temen gue juga bilang. Sebenernya cuma di Indonesia masalah. Kalau kita ngomong di Inggris gitu ya, conversation. Itu R-nya gak masalah. Gitu ya. Atau gue ngaji, gue muslim gitu ya. Alibata sa, roh. Ketika gue ngomong roh, gak usah dilaguh-laguhin. Roh, biasa aja. Di Perancis apalagi. Mau di Kusnedi waktu kuliah di Perancis, sastra Perancis juga senang. Tapi di Indonesia ketika ngomong Riko. Apalagi kalau, ko coba pengendalian, ganti bahasanya. Saya ketika ngomong pengendalian atau kontrol, itu mesti sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Seperti anak saya yang sekarang udah 8 tahun suka ngelain-ngelain bilang, R-nya jelek sekali deh. Dia sekolah-sekolah internasional gitu. Oh emang kamu bisa? Bisa. Coba ayah. Oh iya kamu bisa coba bilang merah. Aku bilang merah. Aduh susah. Berem ada juga. Red ada juga. Ketika dia ngomong coba merah. Sama aja sih sebenarnya. Jadi buah jatuh gak jauh deh pohonnya. Seiring karir, saya jadi presenter, jadi MC. Dulu kenal Pak Ramon lama sekali. Gak pernah saya berani nyoba di tempat beliau. Baru kali ini. Ini open mic. Apalagi kembali ke tempat ini. Yang di pojokannya ada Metro TV. Kiri kanan. Karena disinilah tempat cinta lama saya bersemi. Wah itu gak lucu itu sedih beneran. Sumpah. Sumpah itu. Itu dulu ya. Cie yang teringat masa lalu. Eh mas. Ini tuh stand up komedi. Eh dia malah curhat colongan. Memang selama ini selera saya. Mantan saya cantik-cantik. Tuhan sayang sama saya. Selera saya tinggi. Perempuannya selera jelendah. Kesiannya jangan ditebelin. Kesiannya jangan ditebelin ya. Jadi ya seperti itu saya terima. Jadi sampai saya punya teman namanya Edo Kondologit. Tau ya penyanyi itu. Itu penyanyi satu-satu dari Cina. Iya suka berjemur aja disana gitu Edo Kondologit. Itu kalau dia sudah single juga. Dia menjadi seorang ID juga. Ikatan durian Indonesia 4 tahun. Saya 8 tahun. Ketika saya ketemu suatu saat sama Edo Kondologit. Gimana kok rasanya jadi 8 tahun. Waduh mas gak bisa dikebayangin. Udah jadi odol. Udah gak tau rasanya. Yalah pokoknya begitunya selamat malam. Terima kasih. Saya Riko Ceper. Sukses loh. Setelah menjalankan stand up comedy. Bagaimana pesannya kepada rekan-rekan artis yang lain. Kalau diajak stand up comedy bagaimana? Nekat. Berani. Saya 4 kali. Sampai saya sempat dikasih sama tim dari Metro. Ini coba tanya mas Pak Ramon. Iya kenal tau. Waduh saya bilang itu. Akhirnya ke 4 kali. Saya baru hari ini memberanikan diri ke 5. Ya kun paya kun deh. Kejadian-kejadian. Mungkin kalau pun tepuk tangan karena lebih pada kasihan saya rasa ya. Kita beri tepuk tangan kasihan kepada Riko Ceper. Minggu depan kami akan hadir lagi dengan komik-komik yang lebih kiahut. Jangan lupa saksikan terus open mic Metro TV setiap selasa malam. Maju terus stand up comedy Indonesia. Viva la Gomtu. Sadar dan saya tahu kemudian. Ternyata antara toilet cowok dan toilet cewek itu beda. Minimal dari suaranya. Bu ini kan harusnya murah ikannya. Karena sudah lama agak pasti daripada gak laku. Saya beli murah dong. Gak bisa Bu. Ini ikan justru dari pagi nungguin ibu sampai sore. Mendingan jaman ordo lama. Gue makan daging masih gampang, masih enak lah. Emang harganya murah waktu TV? Enggak, dulu gigi gue masih lengkap. Kerja di TV tuh capek, lumayan capek. Enaknya kemana-mana gratis. Tapi kadang-kadang gak enak juga. Mas kejadian di mana di TV? TV 14 ini sekarang benar apa mas? Iya kan? Tapi kan gue kejadian di pabrik gitu ya kan? Terima kasih telah menonton!